Kampanye seringkali seperti panggung puisi dalam politik, dipenuhi sorak-sorai, mendengar sosok dengan belitan senyum yang terus merayu, melambungkan harapan kita ke ujung langit. Sudah kesekian kali saya meliput kerja-kerja kampanye Capres di lapangan. Saya tetap selalu bersemangat karena tiap calon pemimpin di tiap era mengandalkan gaya berbeda, merancang cara baru untuk menang. Kampanye kadang-kadang dipandang negatif karena prinsipnya jualan diri. Padahal itulah kuncinya. Bila isi gagasan sulit dijual, maka cara jualannya yang akhirnya jadi penentu. Akankah membuat orang-orang bisa jatuh cinta? Atau justru sebaliknya? Mata Najwa turun meliput kampanye yang khas dari tiga Capres yang maju ke Pilpres 2024. Melihat lebih dekat gaya kampanye masing-masing Capres. Mencari pembeda dari cara ketiganya menampilkan diri di hadapan rakyat. Berhadapan langsung dengan rakyat tidaklah gampang. Bahkan bagi politikus yang harusnya terbiasa dengan itu. Apalagi berkeliling Indonesia, sengaja membuka ruang dialog dan diuji, dihakimi dari beragam kalangan yang tentu punya keresahan, bahkan kemarahan berbeda-beda. Itu kenapa Desak Anies, salah satu model kampanye dari Anies Baswedan, sukses menarik perhatian publik. Jogja memang istimewa. Terima kasih yang sudah menjadi bagian dari usaha kita bikin perubahan. Apakah Pak Anies mempunyai doberangkan kurikulum yang baru agar pendidikan di Indonesia itu anak-anaknya tidak bingung setelah lulus SMA itu kira-kira mau ngambil jurusan apa sih? Nah kemudian akhirnya salah jurusan dan berdampak pada SDM di Indonesia yang bingung mau cari kerja apa. Saya melihat sudah mulai ada peluang untuk sekarang mengambil mata kuliah di fakultas-fakultas yang berbeda-beda. Sekarang mulai ada peluang itu bukan? Mulai ada peluang. Artinya apa? Sebenarnya proses belajar di kuliah di kampus S1 jangan semata-mata ditempatkan sebagai persiapan kerja. Jangan. Tapi tempatkan itu sebagai pembelajaran untuk membekali dengan pengalaman yang di dalamnya ada pengetahuan. Jadi di kampus itu jangan hanya aktif di ruang kelas, aktif juga di luar kelas. Dan tidak dibatasi hanya satu bidang, lengkapi dengan berbagai macam bidang. Luaskan pengalaman. Ini jadi desa kanis yang keberapa ya? Ini desa kanis yang ke-18. 18. 18. Oke ini berapa orang nih yang datang? Kita baru buka mendatang 4 jam yang daftar 7000 dan sekarang kira-kira yang datang ini sekitar 2500-3000. Oke kan sempat berkali-kali ganti tempat tuh. Saya pantau kan di sosial media tiba-tiba harusnya kan tempatnya bukan di sini nih. Itu gimana? Ceritanya apa sih? Dua hari yang lalu kita sudah berkomunikasi dengan pihak pengelola salah satu museum gitu yang ada di kota Yogyakarta. Kita sudah mengikuti semua prosedur yang ada. Itu yang pertama di museum mana? Di museum Diponegoro. Diponegoro betul. Itu pengumuman pertama tuh. Betul. Kita sudah mengikuti semua proses yang ada termasuk juga administrasi pembiayaan ataupun juga persuratan. Kami sudah mengutaskan semua. Dan sudah mendapat perizinan dari pihak pengelola. Tertulis ya? Sudah secara tertulis kemudian saat kita kemarin artinya tanggal 22 gitu kita sedang persiapan teknis. Artinya memasang sound dan seterusnya tiba-tiba kita mendapat informasi bahwa izin tersebut tidak diberikan ataupun dicabut kembali. Akhirnya itu pukul 11.30. Dengan alasan apa? Tapi secara informal waktu itu disampaikannya izin dicabut karena apa? Iya rasanya itu tidak diberikan secara jelas tapi kami rasanya paham lah ini soal apa begitu. Mudahal sudah bayar segala tuh? Sudah. Sudah DP. Sudah DP? Sudah DP. Ada juga informasi ke kita tapi rasanya agak serem kalau untuk dicabut sampaikan. Oke dan kemudian akhirnya tuh kalang kabut dong semalaman nyari. Iya oh kita langsung nyari. Karena jadi info-nya tuh H minus berapa jam tuh berarti? Tidak nyampe 12 jam. Tidak nyampe. Oke. Jumpe jam 8 malam itu kita baru kemudian oke kita tutup fight, kita tutup jalan. Sudah ada 7.000 orang yang menanti Pak Anies untuk didesak ya. Dan bersama teman-teman muda, mahasiswa, siswa akhirnya kita coba upayakan semaksimal mungkin ya hari ini Alhamdulillah. Dapet disini? Dapet disini. Apapun kurikulumnya tingkatkan kompetensi gurunya, tingkatkan kompetensi kepala sekolahnya. Tolong dibantu, kira-kira. Saya tidak, saya tidak, saya tidak, saya tidak, saya tidak. Oke datang kesini untuk apa memang? Memang relawan atau baru mau cari tahu atau karena apa? Saya ingin ikut mendesak. Ikut mendesak? Oke. Memang reken keresahan, saya reken kerdidik. Sebelumnya memang sudah ada kecenderungan mau milih 01 atau ini dalam rangka mencari tahu, memantapkan diri atau gimana? Sudah ada kecenderungan sebetulnya. Sudah ada kecenderungan? Saya pilih nomor 1. Apa bedanya 01, 02, 03? Pertama nomor 1 ini cerdas tentu. Yang kedua rasional. Dan ada inovasi-inovasi. Kita melihat bagaimana hari ini desak Anies menjadi salah satu metode kampanye paling modern mulusnya sepanjang sejarah pemilih ini. Jadi itu sangat menarik. Inovasi-inovasi perubahan di depan. Itu yang saya hatikan. Hai, Mas Anies. Halo. Ini tuh kota ke-18, Mas Anies. Tadi aku nanya. Saya nggak hafal, Mas. Ya, tadi aku cek kepanitnya di kota ke-18. Beda nggak setelah 18 kali melakukan ini? Jadi tiap yang saya temukan ya, tiap kota itu beda-beda. Jadi, kita di Jomja banyak bicara soal pendidikan. Kalau bicara pendidikan itu relatif kalem. Relatif penyampaikannya itu lebih banyak aspirasi. Nah, kalau kita datang ke tempat yang disitu ada konflik agraria, disitu ada persoalan perburuhan, ada. Maka suasana desaknya itu adalah suasana yang lebih, bisa dibilang lebih hangat gitu. Karena mereka menginginkan adanya perubahan karena ada perasaan ketertekanan yang rasa. Jadi, dari perjalanan ini, saya malah nggak hafal 18 kota, tapi 18 kali. Tiap tempat itu punya nuansa yang beda-beda. Tapi satu hal yang pasti, mereka bila bisa bicara, mereka bisa menyampaikan bebas. Dan kami merasa cara ini yang bisa membuat proses pemilihan, apakah itu presiden, gubernur, wali kota, akan lebih mencerminkan kondisi suasana di masyarakat. Saya jadi kemudian merasakan, nah, sekarang ya, kalau saya hanya kampanye seperti pola satu arah, saya nggak merasakan apa yang terjadi di tempat ini. Tapi ketika dibuka desak, itu kita merasakan apa yang sesungguhnya jadi isu di tempat ini. Mas Anies, ingat ini ide kali pertama dilontarkan oleh siapa? Soal ide kampanye dengan gaya desak Anies ini? 2013 namanya mengadili Anies. Waktu itu sudah. Waktu itu konteksnya ketika Anda ikut konvensi Partai Demokrat. Jadi, saya mempercayai pertukaran pikiran. Dan saya meyakini bahwa semakin kita bertukar pikiran, maka semakin ada kesamaan di antara kita, semakin ada potensi dititemu. Dan seperti yang saya bilang tadi, ketika saya menyampaikan penjelasan, maka yang mendengarkan itu akan maker. Oh, ini saya 100% setuju, saya 90% setuju, saya 70% setuju. Ada hal yang dia setuju, ada yang tidak setuju. Kan nggak mungkin juga kita 100% setuju, bukan? Tapi, pemilih itu punya kesempatan untuk membandingkan calon dengan dirinya. Kan dia memilih orang yang paling sesuai dengan dia, kan? Aspirasinya, pikirannya, rencananya. Nah, forum seperti ini, kami percayai. Saya sebagai orang yang belajar public policy, saya yang membicarakan tentang bagaimana kita membangun demokrasi, dan waktu itu perjuangan demokrasi. Sekarang, saya dalam posisi harus menjalani proses demokrasi. Nah, saya tidak ingin proses demokrasinya itu tidak mencerahkan, tidak mencerdaskan. Semuanya pendukung Anies Baswedan? Iya, nomor 1. Oke, bedanya 01 dengan 02 dan 03 apa memang? Oke, oke. Apa yang tadi paling ingat dari orasinya Anies Baswedan? Tadi di atas panggung, yang paling diingat apa? Kalau salam pemimpin itu bukan cuma ini, bukan dia mengendalikan hukum, tapi pemimpin yang dikendalikan hukum jadi pendidikan, bukan. Jadi kekuasaan itu bukan cuma milik dari penguasa, tapi juga dari rakyatnya yang beraspirasi. Kita ingin mempertahankan, jangan sampai jadi negara kekuasaan. Ini bedanya nih, negara hukum, penguasa diatur hukum. Negara kekuasaan, penguasa mengatur hukum. Kita tidak ingin jadi negara kekuasaan, di mana hukum ditekak-tekuk sesuai kepentingan penguasa. Hukum diubah-ubah sesuai dengan kemauan pemegang kekuasaan. Sekarang saya minta semuanya yang hadir di sini, Pak HP, Pak HP, nyalain kameranya. Kita rekaman sama-sama ya. Kita berkumpul di sini bukan karena dibayar. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang memilih menjadi bagian dari perjuangan perubahan. Rekaman ini jadi bukti. Rekaman ini jadi saksi. Yang ibu bapak bisa tunjukkan nanti. Kirimkan ini kepada saudara-saudara. Sampaikan kepada semua bahwa kita menginginkan perubahan agar Indonesia adil, makmur untuk semua. Tadi kan Mas Anies dari atas panggung nyuruh ngeluarin kamera untuk direkam. Sempat ngerekam nggak? Sempat. Lihat dong rekamannya mana. Barbuk, ada yang sempat ngerekam nggak? Pengen lihat. Tadi kan katanya minta direkam terus disebar kan. Pada ngerekam, makanya pengen tahu. Ada ibu ngerekam? Iya. Banyak semuanya ambil kerekam. Tadi kan Capres 01 bilang direkam dan disebar. Minyum 40 orang. Akan melakukan itu nggak? Iya. Biasanya caranya meyakinkan orang supaya ikuti apa namanya juga ngikut mau milih Nosa tuh biasanya caranya gimana? Saya nanya tadi ditanyain itu. Kira-kira apa sih yang tadi? Kalau sembahku tuh mahal, pendidikan tuh mahal nggak? Kalau usahakan mau mahal, kita harus perubahan. Jadi kita harus menyebarkan perubahan. Jadi bukan hanya mau milih, tapi juga mau jadi jurukam, relawan jurukam ya? Iya. Itu penuh hati ya? Cinta ya? Oke. Tadi kan Mas Hanis bilang yang datang ke sini nggak ada yang dibayar. Iya. Betul. Nggak dibayar? Iya. Kenapa? Nggak dibayar? Oke. Presiden! Apa kabar, Mas? Gimana hawa ini? Bagaimana ya? Gimana perasaannya kampanye di Jogja? Seru. Selalu seru ya? Saya di kampung sendiri. Kau kabur selama? Ini seru. Ini seru. Selama ini di Jogja selalu berteman-teman-teman. Dan baru sekarang. Saya nggak semua bisa masuk. Karena sebagian jalannya tertutup dalam tanah kutip. Apa itu artinya dalam tanah kutip? Ya tertutup. Kalau jadi lewatin. Berarti ada yang menutup. Berarti ada yang menutup. Akan tetapi kelehaian berkomunikasi di tengah keroyokan bertatap muka juga perlu dioptimalkan di dunia maya. TikTok jadi tempat yang paling seksi belakangan. Anies Baswedan ikut meramaikan platform trendy tersebut. Saya turunin kameranya. Mudah-mudahan kelihatan. Kakinya tiga nih. Tuh. Kelihatan tiga ya. Ini kakinya kosong di sini nih. Om Tom Lembong bilang R-A-W-R dong. Apa tuh? Itu kayak gimana ya? Suara singa, suara macan. Dikiranya ini singkatan apa gitu. Huruf besar semua. Apakah strategi merambah TikTok itu berhasil? Yang jelas, mulai muncul pendukung-pendukung dari kalangan yang lebih muda. Dan lebih K-pop. Ini kamu bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Apa aja ini isinya? Aku buka ya. Iya, boleh. Terus sticker juga. Terus ada kayak cut gitu isinya quote-nya Pak. Anies-manies. Ini kamu semuanya bikin sendiri? Iya, ini yang desain temanku namanya Honey. Oke. Ini apa kamu dari kelompok atau dari apa nih? Nggak, dari pribadi yang surat gitu. Berapa orang? Kalau ini aku bikinnya sama temen kurus. Dia juga tadi bikin juga. Jadi kamu keluar duit sendiri nih? Iya. Buat bikin ini? Iya. Kamu bikin berapa banyak ini? Aku tadi bikin 24 sih. Sekitar 60-an. 60? Iya. 60 bungkusan ini? Iya. Ini berapa abis duit berapa kamu? Ada lah. Berapa? 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu? Nggak nyampe. Nggak nyampe? Satu ini harganya berapa kira-kira? Ini kamu sampai foto segala ya? Iya. Iya, ini ada tulisannya apa. Kenapa kamu kok sampai bela-belain, keluar duit bagi-bagi ini buat Capres 01? Kenapa? Iya, seru aja. Seru? Buat dukungan juga, buat temen-temen. Bentuk dukungan? Iya. Kamu sebelumnya udah pernah milih belum? Udah. Udah. Jadi ini pemilu keberapa? Kedua. Aku ketiga sih, Kak. Ketiga? Pemilu-pemilu sebelumnya bikin kayak gini juga nggak? Nggak, baru kali ini. Baru kali ini? Apa yang mendorong bikin ini? Apa ya? Karena mungkin gerakan dari hati ya, Kak. Soalnya kayak aku tuh setiap sendiri tuh kayak Mereka Indonesia tuh kayak Makin kesini tuh kita tuh makin jengah gitu loh. Makin apa ya? Kayak makin pengen Ya ampun gimana sih ini kok Indonesia kayak gini gitu. Terus aku tuh kan biasanya juga Apa ya? Kayak enggak. Kok gitu loh ikutin politik Indonesia yang kayak gini gitu. Terus itu karena Ada sosok Salon pemimpin Yang bener-bener insya Allah amanah gitu. Kenapa Kak Gila dukung? Oke ini siapa sih? Ini Mingyu. Oh oke. Oh ini Ono. Oh oke oke. Aku pikir akan ada foto Mas Anies juga di situ. Ini ada, ini ada. Oh gitu. Jadi ini My Always and Forever. Oh ya ampun. Ini baliknya juga ada, mbak. Oh Too Cute to Handle. Ini tuh gaya-gaya K-pop personal ya? Kan biasanya di tasnya kan pasti ada gantungan-gantungan. Oh ya ampun. Jadi Mas Anies sejajar dengan ini siapa? Mohon maaf aku nggak kenal artis Korea. Iya. Jadi Iki Sopo. Ini siapa? Ini Sengco. Ini dia siapa sih? Member-nya Seventin. Oh oke. Jadi ini, jadi 0-1 udah sejajar sama member Seventin. Gimana K-popers? Oh loh. Tapi jangan bawa-bawa ini ya. Jangan bawa-bawa idol sih. Oh gitu. Itu sensitif ya buat K-popers. Tapi kamu nggak takut dibilang ini? Apa? Main politik, K-popers gitu nggak? Nggak sih. Kita kan meng-kipopkan politik. Dan mem-politikan K-pop. Oh gitu. Kita tidak memperalat K-pop. Oke. Tapi membuat politik menjadi K-pop. Iya. Menjadi hepan. Oke. Bedanya desak Anies dengan live TikTok? Apa pengalamannya beda kalau live TikTok? Karena itu kan tanya jawab juga walaupun hanya melihat kamera. Lebih spontan, lebih... Persi apanya lebih yang mana desak Anies sama live TikTok? Beda sih. Kalau live TikTok itu, kalau saya merasakan lebih santai. Lebih... Dan lebih seperti mengakhiri hari dengan ngobrol gitu. Sementara kalau desak Anies, saya juga belajar. Saya juga mengantisipasi. Contoh nih, nak. Apa sih? Saya ke Kalimantan Timur. Ada desak Anies sama Rinda. Jadi saya bersiap dong dengan persoalan tambang, persoalan lingkungan. Kan banjir gara-gara rusakan lingkungan. Soal deforestasi, soal IKN. Bahkan saya bersiap untuk menerima pertanyaan yang keras soal IKN. Kan mereka yang akan di Kalimantan Timur, bukan? Jadi saya harus siapin tuh. Jadi kalau live TikTok itu nggak belajar dulu. Nah kalau live TikTok itu, pertanyaannya lebih personal. Gimana menghadapi stres, gimana menghadapi persoalan-persoalan yang lebih keseharian. Ada yang mau bikin desak Anies edisi mencintai orang yang salah. Apa perlu dijalankan beneran di TikTok? Ini edisi unik. Bahwa kalau kemudian ternyata efek elektoralnya lebih tinggi ketika kampanye di live TikTok dibandingkan desak Anies yang tentunya memerlukan effort dan belajar yang lebih, itu mengejutkan Anda tidak Mas Anies? Bahwa metode kampanye yang lebih sederhana ternyata mungkin jauh lebih bisa meningkatkan potensi suara. Ya, sebetulnya tentang bagaimana sosial media itu mendulang suara, kita udah dengar. Yang mengejutkan bagi saya itu, saya tidak mengira ketika saya masuk ke TikTok mendapatkan reaksi yang sebesar ini. Itu nggak pernah terbayangkan. Karena ketika saya melakukan pertama kali itu, juga kayak coba-coba yang nggak pakai persiapan khusus, nggak ada rencana khusus. Nah itu yang mengejutkan. Tapi bahwa TikTok itu berperan, di Filipina kita udah dengar contohnya, dan di beberapa tempat lain. Tapi bahwa saya sekarang mengalami itu, itu yang buat saya kejutan. Kalau dari segi metode kampanye, metode kampanye yang dianggap ini yang ideal, bisa pertukar pikiran, contoh bagaimana pemimpin bisa mendengarkan langsung keluhan rakyat, begitu. Tapi mungkin saja efek elektoralnya tidak sebesar medium-medium yang mungkin lebih sederhana, itu mengecewakan tidak? Nggak sih, kalau begini, maksud saya ini kan kita belajar ya. Dan saya memilih untuk menggunakan metode ini, supaya juga kualitas kampanye kita itu lebih pada kebijakan, lebih pada policy lah kira-kiranya. Dan nampaknya sekarang sudah mulai ada dampaknya tuh. Kan paling nggak yang lain sudah mulai melakukan hal yang sama. Nggak semuanya, ada yang mulai. Dan coba kita cek nanti. Bisa di, mudah-mudahan ada yang punya datanya. Seberapa banyak kampanye sekedar mendengarkan musik dan bergembiraria. Bergembiraria dalam artian hiburan di tahun ini dibandingkan dengan pemiru-pemiru sebelumnya. Nampaknya, paling nggak pemantauan sejauh ini, jumlah konser-konser di dalam kampanye itu agak berkurang. Dan publik makin hari, makin banyak yang menginginkan pola dialog seperti ini. Mudah-mudahan jadi tren. Mudah-mudahan. Tapi kita harus lihat kan? Cuman kalau buat saya sendiri, saya melihat seperti saya bilang tadi, perubahan itu tidak dimulai ketika bertugas. Perubahan itu dimulai ketika berkampanye. Perubahan dimulai ketika berkampanye. Bereksperimen, berinovasi dengan metode kampanye yang menantang. Ini cocok untuk Anies karena sosoknya yang identik dengan pembaharu. Rekam jejaknya sebagai aktivis, akademisi, pejabat publik, dan menjadi gubernur lewat kontestasi yang sengit. Membuatnya terlatih menghadapi berbagai situasi dengan beragam level ketegangan. Gaya kampanye Anies Baswedan jelas memberi kesegaran bagi budaya kampanye di Indonesia. Namun, akankah ini efektif mendulang suara signifikan? Tapi sebuah metode kelihatan baru karena ada metode lain yang lebih tradisional, yang tetap efektif merauk perhatian. Gaya yang masih disukai sejak lama, dan nyatanya tidak bisa dibilang ketinggalan zaman. Panggung yang megah, penonton membludak, menimbulkan perasaan kolektif yang emosional. Seperti menyaksikan idola yang sebelumnya kita pikir tak akan pernah terjangkau. Ada kewibawaan yang melekat pada sosok Prabowo Subianto. Barangkali lahir dari torehan panjang di bidang kemimpinan politik dan militer. Persona patriotik yang dirindukan sebagian masyarakat Indonesia. Ada yang mau musik-musik, katanya Prabowo punya harta sekian. Jangan kena harta. Jiwa laganku, ku persembahkan kepada bangsa dan negara. Aku siap menghadapmu, ya Allah. Tanpa membuat apa-apa. Saya hanya ingin dia nakyat saya sejatera. Itu saja. Saya tidak rela bangsa saya selalu dipermain kembali bangsa-bangsa lain. Saya tidak rela. Akhirnya, apapun yang dilakukannya di atas panggung, sangat kuat mencuri atensi. Dari memaparkan program, bicara lantang, sampai berjoget menuruti pinta penonton. Semua berbalas meriah. Mas, namanya siapa mas? Nama saya Arda. Arda, asal dari? Kota Batu. Kota Batu. Oh, ini datang dari Batu nih? Sama siapa mas Arda? Sama pacar saya. Oh, ini namanya siapa mbaknya? Eza. Datangnya berdua aja? Iya, berdua aja. Ini pacaran kok datangnya kampanye itu gimana? Konsepnya itu gimana pacaran sambil kampanye? Setelah tujuan. Setelah tujuan. Tujuan. Apa? Datang ke sini tujuannya apa? Dukung Prabowo. Dukung Pak Prabowo. Oke. Kader Partai Demokrat bukan? Bukan. Bukan Kader Partai Demokrat. Jadi datang ke sini untuk melihat Pak Prabowo orasi? Iya. Oke. Oke. Sebelumnya sudah sering datang kampanye-kampanye politik ya? Belum masih pertama kali ini. Pertama kali? Kenapa memilih mendukung Pak Prabowo? Karena tujuan-tujuannya dia, visi-visinya sangat tertarik sama saya. Jadi kayak kelihatan cocok sama Indonesia gitu. Oke. Sebelumnya lima tahun lalu juga pemilih Pak Prabowo bukan? Iya. Memang memilih Pak Prabowo? Mbaknya juga dulu milih Pak Prabowo? Kalau dulu saya Jokowi. Jokowi. Nah sekarang milih Pak Prabowo karena? Karena melihat kinerjanya sekarang ya. Awalnya itu masuk ke dalam Menteri Pertahanan. Terus kinerjanya bagus. Jadi saya pilih Pak Prabowo. Oke. Nah keunggulan Pak Prabowo dibandingkan dua capres yang lain kalau menurut Mas dan Mbak apa? Kalau menurut saya sih dari sejarahnya sih. Jadi aspek kerjanya, kinerjanya itu sudah kelihatan dari mainan itu kelihatan. Oke jadi membandingkan rekam jerjaknya gitu? Iya rekam jerjaknya sudah kelihatan. Dengan siapa abang? Ustakim. Pak Ustakim? Iya. Dari mana? Dari Sulawesi Selatan, Makassar. Berapa orang ini yang datang? Iya. Berapa orang Pak Prabowo? 50 orang, bahwa 50 orang. Apa ini gerakannya? Gerakan Prabowo, 08. Oke kenapa datang ke sini? Apa tujuannya? Tidaknya untuk mendukung Prabowo Gibran duduk sebagai RI 1. Apa alasannya? Kenapa mendukung Prabowo Gibran? Pertama sosoknya karismatik. Kedua ikhlas. Ketiga orang yang paling tendensius terhadap perkembangan negeri Indonesia ini. Oke. Kalau abang kenapa? Kenapa mendukung Pak Prabowo dan Prabowo Gibran? Karena kita untuk pemimpin yang kekas untuk mempertahankan negara kesepunyakun publik Indonesia. Sebelumnya apa saja sudah pernah datang kampanye seperti ini atau baru pertama? Apa kegiatan-kegiatannya untuk mendukung Capres 02 apa saja? Jadi kami memang mengajak seluruh masyarakat dan seluruh ada kemah seluruh hukum Pakanan 02. Pak Prabowo Subianko dan Pak Prabowo. Salah satu ciri dari gerak kampanye pasel nomor urut 2 adalah selalu ada tokoh-tokoh politik papan atas, influencer, atau figur publik lain yang turut meramaikan. Metode kampanye berskala besar seperti ini tentu membutuhkan dukungan dan koordinasi rapi dari koalisi. Dan itu aset penting yang dimiliki Prabowo Subianto. Partai-partai senior merapat di barisannya. Bapak, apa kabar? Bapak lama sekali tidak bertemu. Satu, saya sampaikan saranku Pak Purwes. Saya sampaikan Pak Purwes. Yang kedua, kawal demokrasi. Insya Allah, Pak. Pengen segala dinamika dan romantik saja. Siap, siap Bapak. Sedara sedang diuger kembali. Siap. Bapak sehat-sehat. Sehat, terus sehat. Sehat. Bapak keliling-keliling terus, Pak. Ikut-ikut keliling kampanye, Pak. Hampir 85 kabupaten-kupaten saya datang di. Both untuk demokrat, terdapat tekanan-tekanan. Banyak misunderstanding. Yang kedua, untuk Pak Prabowo. Satria, kalau sekali dukung, berhubung. Kan secaranya, Pak. Pak tahu mengapa kami pindah. Tapi sudah lah, ini takdir Allah gitu. Yang mana demokrasinya bagus. Kemudiannya, ya. Supaya, sama platik, siapapun nanti, itulah kemimpin kita. Jangan. Bapak Prabowo Subianto, sahabat saya. Oleh karena itu, dua minggu lagi, Mari kita pilih pemimpin bangsa di masa depan. Pasangan Prabowo-Gibran. Nomor berapa? Nomor dua. Jawa Timur tuh kan selalu jadi provinsi yang diperebutkan suaranya. Seberapa optimis? Mungkin karena elektoralnya ada lebih dari 40 juta warga. DPT terbesar mungkin setelah Jawa Barat. Dan, ya, harapan kita tentunya bahwa di Jawa Timur ini bukan saja jadi perebutan, tapi jadi teladan bagaimana pemilu bisa kuyuk rukun jauh dari hoax, jauh dari narasi yang terbecah belah. Mas Emil, ini Matanajo kan meliput metode-metode kampanye. Soalnya dari pengalaman Mas Emil, kampanye terbuka seperti ini, itu sebetulnya yang dicari apa sih, Mas? Apakah ukurannya crowd atau apa ukuran keberhasilan kampanye seperti ini? Ya, jadi gini, ini bagian dari sebuah istilahnya simponi, di mana kita melakukan door-to-door juga, dialogis, media sosial, tetapi berkumpul bersama ini menjadi bagian dari sebuah gaung. Karena kenyataannya amplifikasi konten ini juga bergaung lebih daripada yang hadir-hadir ini dong. Dan suasana, ambience, sama seperti kenapa kita datang ke konser. Kan nggak bisa digantikan dengan dengerin MP3. Nah, ini anggaplah mereka konser politik kemang lebih begitu. Bravo! Bravo! Halo, Bapak. Halo, apa kabar? Kabar baik, Bapak sehat-sehat. Alhamdulillah. Kau khusus terbang ke Makassar untuk kampannya, Pak? Kau khusus. Boleh mau acara sedikit saja, Pak? Boleh, boleh. Oke, jadi kenapa Pak khusus terbang ke Makassar sampai didatangi langsung sama Ketua Umum Partai Golkar? Karena Makassar itu adalah daerah Sulawesi Selatan ya, yang Golkar selalu menang. Jadi, Makassar itu merepresentasi Indonesia Timur. Jadi, kalau kita menang di Sulawesi Selatan, maka menang di Indonesia Timur. Oleh karena itu penting Pak Prabowo didukung oleh Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Dan sejauh ini perkiraan suara, prediksi suara, apakah memang akan sesuai harapan? Prediksi suara kita sudah lihat di beberapa daerah, rata-rata sekarang sudah di atas 50 persen. Target kami sih 60 persen untuk Pak Prabowo Gibran. Khusus 60 persen itu khusus di Sulawesi Selatan. Pak, dibandingkan dengan dua capres yang lain, Pak Prabowo, bagaimana Pak Erlangga melihat kemampuan Pak Prabowo meyakinkan massa dengan jumlah sebesar ini, Pak? Dengan gaya dan retorika Pak Prabowo? Ya, saya rasa Pak Prabowo kan orangnya spontan. Jadi, engagement dengan publiknya juga bisa spontan. Jadi, itu salah satu hal yang ya tentu kami senang dengan gestur seperti itu. Pak Golkar all out mendukung Pak Prabowo? All out. Kita sekarang sudah 70 persen pemilih Golkar memilih Pak Prabowo. Dan itu tertinggi sepanjang sejarah pemilu. Karena dalam pemilu pasca reformasi, dukungan Partai Golkar kepada Paslon itu rata-rata 53 persen. Jadi, hari ini sudah 70 dan kami targetkan ke 80 persen. Itu berarti lebih tinggi dibandingkan capres ketika dari kader internal Golkar sendiri? Ketika misalnya mengusul Pak Yusuf Kala? Kader pada waktu pemilu mendukung Pak Yusuf Kala juga sekitar 50-an. Karena pada waktu itu kan dukungannya terakhir. Jadi, waktu itu kan Pak SBE dan Pak Yusuf Kala, Pak Yusuf Kala terakhir tidak dipilih menjadi wapres untuk periode kedua. Sehingga last minute membuat pasangan Yusuf Kala Wiranto. Jadi, sosialisasinya sangat terlambat. Jadi, kalau sekarang? Kalau sekarang kita agak panjang prosesnya. Bahkan deklarasi pertama pasangan Prabowo Gibran itu di dalam Rappi Mnas Kualkar. Jadi, berbeda. Terima kasih telah menjelaskan hati. Selamat datang. Lah, kamu ke Makassar ini profesional atau karena bagian dari tim ses-nya Pak Prabowo? Aku bukan bagian dari tim ses, profesional. Tapi, aku sayang Pak Prabowo. Oh, memang ke-fes Pak Prabowo? Iya. Kamu sebelumnya udah pernah nyoblos belum? Belum. Ini bakal jadi pertama kalinya aku nyoblos. Pengula? Aku gak tahu mau ngapain. Harus kemana? Belum tahu. Belum tahu? Jadi, belum menentukan pilihan atau sudah ada? Sudah ada pilihan. Sudah ada pilihan. Pilihannya yang di kampanye panggung yang Lala barusan nyanyi atau? Jujur iya. Gak mau ngumpetin. Kenapa? Apa yang membuat Lala ingin memberikan dukungan ke Capres 02? Sebenarnya kalau awal mulanya karena orang tua. Nah, jadi emang dari kemarin, dari tahun-tahun ilama, Papa selalu kasih tahu Papa suka Pak Prabowo. Jadi, aku juga jadi suka, jadi nge-patch, jadi ngikut. Tapi, kalau sekarang, entah kenapa aku rasa Pak Prabowo paling jelus. Nanti kan Pak Prabowo akan naik panggung nih. Lala, selain mau foto, ada lagi gak apa yang Lala harapkan bisa dengar langkung dari Pak Prabowo? Sebenarnya satu hal yang kita kepo. Aku dan teman-teman kepo, sebenarnya apa sih yang Pak Prabowo ingin lakukan terhadap kami, musisme, terhadap kami, industri, entertainment. Apa yang bisa bikin Indonesia ini lebih didominasi musisi dan artis milik sendiri? Karena mulai sekarang udah kelihatan banyak inovasi dari artis luar. Bernambah sanat lokal kita kebanyakan banyak artis luar. Jadi, aku mau tahu solusinya apa, Pak Prabowo. Karena, menurut aku, harus didukung sama pemerintahan biar kita bisa kaya negara-negara lain yang bisa disukai sampai seluruh dunia gitu, karena disupport full sama negerinya secara industri kreatifnya. Kita koalisi Indonesia Maju tidak mau lagi memberi, menjual kekayaan kita murah-murah kepada masyarakat. Saudara-saudara, kita akan melaksanakan strategi hilirisasi. Saudara mengerti atau tidak hilirisasi? Mengerti? Mengerti? Siapa yang bisa jawab? Apa hilirisasi? Kalau benar, saya kasih hadiah. Saudara! Hilirisasi adalah tidak lagi menjual bahan mentah ke luar negeri, tetapi bahan-bahan kita, kekayaan alam kita, diolah di negeri kita sendiri. Ya. Ini nilainya seratus. Kekayaan kita harus kita olah di bumi Indonesia. Pabrik-pabrik harus ada di Indonesia. Pekerja-pekerjanya harus orang-orang Indonesia. Dengan gaji yang cukup, yang layak, kita tidak mau lagi rakyat kita dikasih UNR, UNR, UNR. Pakasar selalu ada arti khusus Pakasar untuk Bapak. Pakasar untuk Bapak ada arti khusus Pak? Pakasar! 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 Dan bangu! di sebuah forum bisnis Ibu Kota. Gagasan soal makan siang gratis ini muncul gitu. Kan Pak Prabowo kan bukan orang yang berasal dari keluarga yang susah makan siang juga kan Pak. Kalau beda sama kami, kayaknya agak lebih susah gitu. Gimana backgroundnya Pak? Ya saya kira mungkin ada salah persepsi. Memang saya tidak pernah kesulitan makan. Tapi saya lahir tahun 51, kita baru satu tahun merdeka. Tidak ada orang kaya waktu itu. Orang tua saya profesor, ya makan kita sangat sederhana. Makanya saya suka nasi goreng. Apa itu nasi goreng? Nasi goreng adalah nasi kemarin yang digoreng. Telurnya satu telur dimakan enam orang. Di dadar tambah sedikit apa gitu. Dipotong strip-strip. Jadi intinya begini. Saya komandan pasukan. Tentara itu operasinya bukan di kota besar, bukan di menteng. Kita di gunung-gunung. Saya lihat. Saya lihat orang kelaparan. Saya lihat orang di depan tenda saya mati kelaparan. Saya lihat. Anda tidak pernah lihat. Saya lihat. Jadi di situ bagi saya masalah pangan itu utama. Jadi kalau saya nanti mimpin, bagi saya pertama, food security, energy security, water security, clean government. Ia kan? Affirmative action. And then the economy. Kita will give opportunity for business to take the initiative and to flourish. That is why I say win, 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 win. Everybody wins in a flourishing economy. Saya mau tolong ditayangkan pelajaran dari Ottoman Empire. Satu pelajaran ini di Akademi Gubernur-Gubernur dan Bupati. Ini Ottoman Empire kalau tidak salah 700 tahun usianya. 700 tahun dia. Dia punya Akademi Gubernur dan Bupati. Di situ pelajarannya adalah sangat sederhana. Hanya satu paragraf diajarkan. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Benar. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Gimana tadi tangkapannya setelah mendengarkan Pak Prabowo bicara? Ya, bagus. Ya, tadi memberikan kepastiannya ke depan pro-bisnis. Dan juga kepastian hukum. Kemudian juga misalnya soal teks tadi bagaimana yang dibesarkan itu bagaimana jangan berburu di kubur binatang tapi memperlebar. Seperti itu. Dan memberikan suasana nyaman bagi investor. Terima kasih ya Bapak, tadi saya menelakkan juga. Tadi ikut dengerin juga Bapak. Sampai selesai. Yang Ottoman Empire. Tidak ada negara yang kuat tanpa tentara yang kuat. Dan sebagainya. Dan akhirnya pemerintahan yang bersih dan adil. Ya. Bapaknya boleh tahu. Ya. That is lesson of history. Bapak selalu bilang rukun. Nah, merangkul. Pertiba-tiba jawabannya, Bapak akan merangkul ke depan. Itu bagus sekali. That's his example. He led by example. Yes. Dia lakukan itu. Ya, guys. Seperti Magnet. Prabowo selalu membuat perhatian orang lengket. Tua, muda, di bawah terik atau hujan, berlomba-lomba melihat lebih dekat. Sekedar untuk bisa menyentuh, melambaikan tangan, atau meski harus puas menyaksikan dari jauh. Asal ada Prabowo. Dua kali menelan kekalahan dalam pilpres sebelumnya tidak membuat Prabowo tersungkur. Ia kembali bangkit dan bertarung. What doesn't kill you, make you stronger. Strategi kampanye yang sekarang tentu berangkat dari pembelajaran dan pengalaman dua pertempuran sebelumnya. Tapi karakter yang tak pernah ditinggalkannya adalah menggagahkan podium. Dengan suara-suara lantang dan membakar. Kalau tidak ada memberi saya energi, kalau tidak ada memberi saya kekuatan, kalau tidak ada memberi saya kepercayaan. Di sisi lain, sebagian orang menambahkan pemimpin yang sederhana, egaliter, merakyat, kenal artinya menjadi bagian dari akar rumput. Pada dua periode pilpres sebelumnya, kita akrab dengan istilah blusukan. Sebuah metode kampanye turun langsung ke lapangan, terminal, perkampungan, bahkan ke gorong-gorong untuk mendengar suara rakyat kecil. Maka Ganjar Pranowo menerapkan tingkatan baru blusukan lewat program menginap di rumah warga. Bukan hanya berjumpa dan bercengkrama, tapi makan bersama, tidur di rumah yang sama. Saya sukanya kan Pak Ganjar tidurnya di situ. Berinteraksi tanpa panggung, tanpa podium. Tempat ini atau mungkin di Lereng Menorah ini, hampir setiap hari kalau musim pengujian datang itu boleh sering banyak. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak tanya kepada Bapak. Aku percoyok baik daripada. Tapi kira-kira kenapa kalau sering nyaman. Tak gampang, butuh pengalaman dan koneksi tertentu agar tidak canggung melakukannya. Sementara Ganjar sebagai pemimpin yang dikenal tumbuh bersama keseharian rakyat, rasanya sudah terbiasa. Bu Darsy, kapan taunya kalau Pak Ganjar mau datang, mau nginep rumah ibu itu kapan taunya? Ya tadi. Tadi baru dibilang ya? Jam berapa? Jam berapa ya, Mbak? Jam 6. Jam 6? Terus bangun tidur tadi? Bangun tidur, terus apa? Gimana? Dibilanginya gimana Bu Darsy? Ya saya ya agak deg-degan, Pak Ganjar kok mau kesini, rumahnya kayak gini. Tak pikir nge-prank aja, ah gak mungkin kan Pak Ganjar kesini gitu. Aku juga belum bersih-bersih, ah gak mungkin lah. Kan ada dua alternatif tadi, disini sama di rumahnya Bu Keksi. Cuma paling disana lah, gak mungkin disini. Terus tadi setelah jam 1-an baru, udah disini gitu, baru. Siap-siap. Siap-siap, bersih-bersih. Hebo. Iya, heboh. Tapi sebelumnya sudah tahu Pak Ganjar, sudah tahu orangnya mau nyapres gitu-gitu, ya Bu Darsy sudah tahu, udah paham? Ya sudah tahu mau nyapres, tapi sama priainya ya belum pernah lihat. Cuma lihat, cuma lihat di TV itu kadang-kadang. Apa kesannya waktu melihat di layar, sama tadi ketemu langsung, beda atau sama? Ya sama. Sama? Iya. Apa kesan Bu Darsy sama Pak Ganjar? Ya Pak Ganjar itu orangnya sederhana. Ya pokoknya ya baik gitu lah. Terus ini anak saya SLB, apakah mungkin kalau Bapak sudah jadi presiden, nanti ada bantuan untuk antar jemput sekolah mobil aja Pak Cukup, itu untuk sekolah di SLB Nabulan, karena di SLB Nabulan itu banyak sekali dari gunung-gunung, yang kalau hujan sudah pada enggak berantap. Ya Pak, kan cita-citanya ada yang mau jadi sajana atau Pak? Nah itu Pak. Terima kasih. Dan mobil-mobil? Iya. Asal PNG atau swasta itu? Itu PGRI Pak. Oh, swasta itu? Iya, di Nabulan. Dicatat ya Pak ya. Dicatat Pak, bener ini loh Pak. Ini dicatat sama Tuhan loh Pak. Saya tidak mencetakan punya nenek lagi. Kalau tidak. Maaf ya Pak, ini anak saya ngepando Pak. Kalau joget ini senang. Nah, nah sini Pak. Nah, kan sini Pak. Dicat, dicat. Dicat, dicat, dicat. Dicat, dicat, dicat. Dicat, dicat. Dicat, dicat. Dicat, dicat. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kalau sekarang dalam kapasitas sebagai capres Mas ini, tadikan misalnya Harapan, kemudian Permintaan Dan sebagainya itu banyak sekali mas Itu membuat jadi beban gak ya mas? Karena kan enggak Seperti 10 tahun yang lalu Bahwa ada problem yang Secara lokal itu dirasakan betul Satu tadi yang tanya pertama Pelapangan pekerjaan sama persis Yang kedua umpama ada produk lokal Yang dia tidak bisa bertahan Minyak atsiri tadi, langsung kerekam Atau tadi yang saya agak tak terharu, itulah realitas yang sering kita hadapi. Satu keluarga punya anak berkebutuhan khusus, tidak bisa mendapatkan akses karena transportasi. Itu yang sebenarnya simple ya. Apakah sekolahnya harus punya alat transportasi, atau kemudian dia harus berkemampuan untuk mengantar. Yang kedua ini kayaknya tidak berkemampuan, maka mesti dibantu. Adanya alat transportasi agar si anak ini mendapatkan akses. Itu real enggak tiap hari. Dan tadi kan biasanya kalau saya mancing ngobrol seperti itu akan keluar satu per satu. Coba anaknya di bawah itu kan sebenarnya ingin ditunjukkan ke saya kan. Ini loh, dia yang terikup butuhan. Saya yang gitu-gitu biasanya terinternalisasi terus nancep di memori. Ada itu cerita. Itu nabung janji atau karena kan ketika bertemu mendengar langsung, melihat langsung dan hampir tiap hari itu menabung janji demi janji, ini membuat Mas Ganjar menjadi lebih, apa ya Mas, metode kampanye seperti ini menjadi lebih efektif untuk Anda Mas Ganjar? Atau justru ini seperti apa dibandingkan dengan metode kampanye yang lain? Karena mendengar langsung dari warga harapan mereka. Saya merasakan lebih senang yang ini. Karena kalau panggung itu biasanya kita datang, yang datang itu pasti mendukung saya. Mungkin satu dua aja yang ingin mendengarkan, sama-sama bareng slang mendengarkan slang ya. Slankers datang gitu. Tapi sebagian besar kalau Ganjar besok kampanye, Pak Mahfud kampanye. Rasanya yang datang itu, sudahlah itu pendukung saya. Jadi sebenarnya itu hanya menguatkan atau show off gitu. Tapi kalau gini kan enggak. Saya kira orang di kampung ini, termasuk pembeli rumahnya, tidak tahu bahwa saya akan datang ke sini. Pasti mendadak. Saya bilang, cari di tempat ini yang kira-kira seperti ini, bla bla bla. Terus kemudian teman-teman nyari, diberikan. Seperti apa mas biasanya? Ada kriteria atau ada mas Ganjar biasanya inginnya menginap rumah warga yang dengan, adakah ini tertentu? Enggak, enggak selalu sih. Biasanya di desa. Syarat pertamanya biasanya di desa. Di desa terus kalau zaman dulu biasanya yang ada problem ya. Sehingga saya datang untuk menyelesaikan. Tapi kalau hari ini hanya single issue saja. Kita nginap di desa. Nah desa itu nanti di daerah, Pak, biasanya pada usul mereka. Tempatku aja, tempatku aja. Nah itu masing-masing punya agendanya sendiri. Pertama kami bekerja sama dengan Cahlek. Tempatku mas, nanti ada penguatan. Atau di desaku ada masalah. Ini mirip-mirip seperti waktu saya gubernur gitu ya. Jadi prinsipnya di desa aja sih. Mas yang terakhir mas. Kan Pak Jokowi juga lagi di daerah sini loh mas. Iya. Tadi ketemu Pak Sultan, enggak salah. Sebelumnya kemarin di Sleman main bola. Dan kalau di rangkap-rangkap itu selalu berdekatan. Kadang mendahului atau kadang setelah Mas Ganjar dan sebagainya. Ini kebetulan atau apa ya mas? Ya Jawa Tengah, DIY. Kalau dari suara elektoral memang menarik. Saya kira apa yang beliau lakukan. Sedang melakukan penguatan. Terhadap Ananda dan pasangan 02. Kalau itu enggak perlu ditutupi lah. Udah jelas kok gitu. Hari ini umpama kalau enggak salah. Besok ke Magelang ya kalau enggak salah. Kalau enggak salah soalnya sudah dapet WA. Pak Ganjar hari ini ada orang masuk pasar bagi-bagi poster. Sama bagi kaos. Tapi saya enggak kenal orangnya. Orang pasar lapor ke saya. Emang kenapa? Besok kayaknya mau kunjungan Pak Jokowi kesini. Oh ya. Emang seksi enggak. Bahwa agendanya berdekatan itu untuk apa menurut Pak Ganjar? Lagi-lagi kebetulan atau memang penguatan kok tapi berbarengan dengan... Kalau sering sih enggak. Kalau sudah sering enggak kebetulan Pak Jokowi. Ya memang sedang berkompetisi. Berkompetisi? Iya. Asik-asik aja Pak Jokowi. Program menginap di rumah warga bagi Ganjar. Terasanya sukses mempatankan reputasinya sebagai pemimpin yang dekat dengan orang kecil. Kata kunci sederhana, merakyat. Semakin lengket dengan sosoknya. Bahkan di panggung-panggung kampanye akbar sekalipun. Termasuk teman-teman penyandang disabilitas inilah Bapak Ibu yang perlu mendapatkan perhatian. Karena setiap kali kita menyiapkan rancangan pembangunan, maka seringkali ada yang tertinggal. Siapa mereka? Kelompok perempuan sering tertinggal. Anak-anak sering tertinggal. Lanjut usia sering tertinggal. Wabil khusus adalah kawan-kawan penyandang disabilitas. Maka marilah kita perhatikan agar kesetaraan itu ada termasuk dalam pendidikan. Kita sering datang kampanye partai politik. Santai, santai. Serta sering. Baru ini. Kenapa apa yang menyoror? Mau datang. Saya di sini. Saya menemukan sama. Dan ini Pak Ganyar jadi presiden. Sebenarnya ini. Pertanyaannya begini. Iwak kuih, iwak gendakolak, iwak gendakolak, iwak gendakolak orang. Karena dia suka bersosialisasi. Kenapa? Oke, oke. Apa alasannya itu? Saya suka sama Pak Ganyar itu orangnya dari Jawa gitu loh. Dari Jawa, sama-sama dari Jawa gitu. Oke, jadi ada penerhatan ya. Kalau ini kenapa dukung Mas Ganyar? Orangnya super mudah bergaul. Mudah bergaul super. Oke, bedanya? Bedanya dengan capres yang lain? Kelebihannya kalau Pak Ganyar itu sama rakyat itu merakyat banget. Suka pelusuhan. Dari kapan? Suka Mas Ganyar dari kapan? Ya, dari dulu itu kan. Dari jadi gubernur. Oh, dari jadi gubernur sudah suka sama Mas Ganyar. Oke, oke. Ini kenapa pilih 03? Ya, jelas. Kalau saya lihatnya dari background. Dengan track record. Yang pertama Pak Ganyar Mabut. 10 tahun di DPR, 10 tahun di gubernur. Kemudian Pak Mabut. Pernah menjadi KPK, ketua MK, berapa kali menjadi menteri. Jadi di antara paslon ini tidak ada yang lebih lengkap dari paslon 3. Jujur, berani. Paslon lain mungkin, jujur, tapi tidak berani. Seperti Pak Mahfud dan Pak Ganyar, berani memerantas korupsi. Salam dari NTT Lawan Wajib. Mas Arsyad, so far kampanye, bagaimana pelihatnya? Optimis atau tidak? Sangat optimis. Karena gini, Mas Arsyad, boleh. Saya sih lihat saja fokus terhadap apa yang kita lakuin. Semuanya yang kita melakukan adalah mengetok hati rakyat. Kami berdaya. Saya sudah ada pilihan dengan jelas. Mas Ganyar dan pemahut. Dan saya merasa kalau semua rakyat mengerti siapa Mas Ganyar dan pemahut. Bagaimana personalisinya. Bagaimana pialisnya lain-lain yang ada. Bagaimana rekod yang ada. Oleh bantuan-bantuan, saya merasa. Sudah lah, saya bilang. Kalau kita jelaskan itu, pasti rakyat pemilik. Oleh-baliknya, they're being authentic. Saya rasa orang yang disitu sangat penting. Kita minta maaf, saya gak mau lihat gimmick, kemudian yang lain. Orang harus melihat apa adanya. Apakah di belakang, bertama rakyat, di manapun. Tapi saya sama. Nah, itu lah menjadi pilihan pemimpin bangsa. Itu menurut saya. Jika melihat komposisi nama-nama di barisan pendukung Ganjar Pranowo. Memang diisi banyak sosok yang dikecewakan oleh langkah politik Presiden Jokowi di Pilpres ini. Suasana patah hati dan gairah melawan dari dinamika kontestasi itu. Terasa lewat apa yang ditunjukkan di atas panggung. Di sini, Nangkulon Progo. Makanan tradisional, geblek namanya. Kalau dibantul, namanya geplak. Seharusnya, kita hormati yang mimpin negara. Tapi maaf, kita muak karena dia memihak. Apa pantunnya tentang apa? Pantunnya pertama, akan menarasikan revolusi cinta. Kedua, mengingatkan seluruh halayak bahwa semua ini adalah korban preng dari Pak Jokowi Toto. Korban preng? Korban preng ditipu secara kolektif. Jadi itu yang akan kita dengarkan nanti itu. Ya, terutama adalah pengkhianatan pada konstitusi. Kita berdiri di sini karena kita menginginkan pemimpin yang mau berjuang untuk kesetaraan dan demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu artinya tukang minuman, tukang tahu gejerot, tukang parkir, sampean semua. Dan saya yang anak presiden ini sama haknya di mata hukum dan negara. Tidak ada yang boleh diistimewakan. Bayangkan dirimu ikut beberapa kampanye, beberapa pilpres yang lalu. Adakah yang dirasa berbeda kampanye untuk Capres 03 tahun ini dibandingkan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu? Saya lebih melihat ini, Tana, ada perbedaan dalam isu kampanye. Kalau 5 tahun yang lalu, isu yang ada di Bancarkan, kebelahan terjadi karena isu identitas. Ya, itu terasa sekali identitas politik. Sehingga sangat-sangat, apa ya, sangat kuat sekali atmosfri-nya, tapi tetap-tetap happy. Nah, kalau isu kali ini ada isu pengindiprasi. Nah, begitu isu pengindiprasi memang terasa juga atmosfri-nya itu agak lebih, apa ya, lebih senduh. Nah, agak lebih somber gitu ya, lebih apa namanya. Dan kita merasa perlu berbuang sungguh-sungguh untuk mempertahankan demokrasi di Indonesia. Jadi ini bukan, kalau bagi saya tadi, saya tidak berjuang hanya untuk memenangkan ganjar makun. Saya berjuang untuk memastikan bahwa demokrasi tetap terjaga di Indonesia. Bahwa penyalahgunaan, kewenangan, dan kekuasaan itu akan dikoreksi oleh rakyat. Pasarananya adalah melalui momen politik yang dikoreksi. Hai, Mas Kakak. Hai. Gimana? Udah keliling kemana aja? Keliling kemana-mana ya? Oh, ibarat. Dari Jambat. Serebon, Medan, dan kemana-mana. Gimana? Gimana rasanya ikut panggung kampanye? Gimana rasanya? Kita tetap setia di jalur kok. Oke. Tetapi menunjukkan dukungan adalah calon yang dipilih. Cinta. Yang pasti setia di reformasi. Oke. Di antara yang lain. Ada slide di panggung kampanye Gajah Mahmud. Apa yang berbuatnya di beda dengan slide di panggung kampanye? Ya, buat saya sih slide surprise ya. Surprise karena di ketika terakhir kampanye, dia datang kepada saya, monggong kami akan memberikan dukungan. Kenapa? Ini tentang depokrasi, tentang moral, tentang arti KKN, dan arti saya, dan arti kami. Bahkan arti menurutkan diri dari Komis Alkitab. Itu suruh pas saya. Makanya rasanya saya tawar, apakah Anda berkenan untuk bisa ikut bersama kami berkeliling, dia menghiakan. Wow, luar biasa. Dan tentu saya menjadi magnet. Karena banyak sekali para selengkir saya. Jadi sering-sering datang kampanye-kampanye seperti ini? Sering sekali. Lima tahun yang lalu kampanye juga? Untuk Pak Jokowi? Lima. Kampanye Pak Jokowi, waktu itu saya itu Pak Jokowi. Kalau sekarang? Gari Turus. Oke, apa bedanya Pak? Lima tahun lalu kampanye dan sekarang? Merasanya bedanya apa? Ya, bedanya terserah yang kita andalkan Pak Jokowi melihat kering. Sembilan tahun itu saya nyatakan baik, tapi tahun ini ambyar. Ambyar? Kenapa ambyar, Pak? Ya, kelihatannya terus selalu tenderung kekeluargaannya, dan kroni barunya. Gaya kampanye Ganjar Pranowo sedikit banyak memang mengingatkan pada gaya kampanye Presiden Jokowi selama dua periode sebelumnya. Membaur dengan pelosok, membongkar batasan elit politik untuk tidak berjarak dengan realitas kehidupan masyarakat, termasuk yang terpahit, termiskin, dan mungkin tak tersentuh sebelumnya. Potret itu sejauh ini memang hanya dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Pertanyaannya, cara yang pernah jadi Prima Dona ini, apakah kembali akan berjaya? Perubahan nomor berapa? Halo! Angkat tangan dia semua! Nomor berapa? Halo! Jadi, apakah pemimpin yang mau bicara apapun dengan rakyatnya? Pemimpin yang patriotik dan rela mati untuk negara? Atau pemimpin yang mengenal betul kesulitan rakyatnya? Mana yang lebih menarik hati? Masing-masing adalah identitas yang dibetuk dari cara mereka berkampanye. Masing-masing berusaha meyakinkan kita bahwa kesejahteraan menanti di pintu depan, begitu kepada mereka kita menjatuhkan pilihan. Kemanapun dukungannya, penting menjaga rasionalitas. Kita memilih pemimpin bukan sebagai idola tanpa celah, tapi sebagai seseorang yang mau mendengar dan selalu siap melayani kita. Itu kenapa kampanye selalu meninggalkan jejak. Jejak yang bisa kita ungkit habis-habisan. Karena jika kita melupakan jejak itu, maka kita membenarkan kampanye sebagai hanya sekedar ajang mengulang-ulang janji semata. Siapapun yang nanti menang dan berkuasa, kita ingatkan bagaimana ia dulu berkampanye, bagaimana ia mengumbar tutur kata, dan bagaimana ia memohon-mohon suara kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.